Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema lagi yang sangat penting, yakni sejarah Gaza di Alkitab dan masa kini, terungkap perbedaan Filistin dan Palestine. Nama Gaza atau kota Gaza terletak di 22 ayat di Alkitab, wilayah Gaza tidak bisa dipisahkan dari bangsa Filistin. Kisah bangsa Filistin tercatat dalam Alkitab dan dikenal sebagai musuh orang-orang Israel pada zaman dahulu. Meski nama bangsa Filistin memiliki kemiripan dengan Palestina, namun ternyata orang-orang Filistin sangat berbeda dengan Palestina. Sebab para ilmuwan menemukan bahwa nenek moyang orang-orang Filistin ternyata berasal dari bangsa Eropa, bukan bangsa Arab. Fakta tersebut diketahui setelah peneliti gabungan dari beberapa negara menganalisa DNA kuno yang ada dari 10 jasad di situs kuburan arkeologikal Filistin. Salah satunya, Chongwong Cheong, ahli arkeologi dari Max Planck, Institute of Science of Human History di Ciana, Jerman. Sepuluh jasad terliti mereka yang ternyata berasal dari Yunani, Sardinia, dan Liberia, Ida Spanyol, dan Portugal saat ini. Temun ini menegaskan pernyataan bahwa pada masa zaman besi, orang-orang Filistin bukan penduduk lokal, melainkan migran yang diyakini bermula dari Eropa Selatan. Pada waktu itu sekitar abad ke-12 masih banyak kerajaan yang runtuh di Eropa, sehingga orang-orang Filistin bermigrasi ke Levan atau wilayah timur-wilayah timur. Kota besar, lima kota besar di Filistin. Gaza adalah sebuah kota kanaan kuno yang tertentu paling berdaya dalam Alkitab. Namun, nama Gaza muncul pertama kali dalam kejadian 10-19. Penduduknya disebut orang Gaza. Wilayah Gaza sendiri terletak di batas selatan kanan, di bagian pantai. Kota ini terletak menjadi satu dari lima kota besar yang ada di Filistin. Selain Askelon, Aster, Ekron, dan Gad, lima kota ini disebut pentapolis dari orang-orang Filistin. Sempat menjadi wilayah suku Yahuda. Sefaktu orang Israel yang masuk ke tanah perjanjian, kota Gaza dikuasai orang Filistin. Dan ada beberapa orang anakim di antara penduduknya. Yosua yang memimpin Israel saat menaklukkan kota ini, masih menemukan orang enak tinggal di sana. Alkitab menggambarkan bahwa orang enak adalah orang yang merawakan tubuhnya raksasa. Meskipun Yosua memimpin aksi militer Israel sampai ke Gaza, kota itu tampaknya tidak rebut dan tetap menjadi milik orang Filistin. Beberapa orang anakim juga tetap tinggal di sana. Gaza kemudian ditaklukkan oleh suku Yahuda yang kemudian wilayahnya diduduki suku ini. Pada zaman Simpson, Gaza kembali masuk ke wilayah bangsa Filistin. Gaza menjadi kota berbenteng orang-orang Filistin dengan sebuah rumah untuk memuja Dewa Dagon yang di atas atapnya dapat menguat kira-kira 3.000 orang. Hakim Simpson bergaul dengan seorang pelacur dari Gaza karena kekuasaan Israel atas Gaza hilang pada masa itu. Orang Filistin ternyata menawan Simpson dan memenjarakan dia di sana. Simpson lalu merobohkan tiang-tiang penjaga gedung dan membunuh banyak dari antara mereka. Gaza dalam masa kemasan. Kota Gaza yang dihuni sejak abad ke-15 sebelum masih terus mengalami perubahan dalam sejarah. Gaza menjadi salah satu kota tertua di dunia. Letaknya pada jalan utama pantai Laut Tengah antara Afrika Utara dan Mesopotamia. Gaza menjadi kota kunci dan tempat perhentian penting untuk perdagangan rempah-rempah kayak Laut Merah. Para penguasa sili berganti memerintah di wilayah tersebut dan desetai pengaruh budaya yang berbeda-beda. Gaza didonominasi oleh suku bangsa dan kekaisiran yang berbeda sepanjang sejarah. Di bawah kuasa Rumawi kemudian di Jantin, Gaza mengalami perdamaian dan pelabung berkembang. Pada tahun 1635 Masai, kota tersebut menjadi kota pertama di belastinya yang ditakutkan bangsa Harasidin tahun 635 Masai. Tahun 1516, Gaza dimasukkan ke dalam kekuasaan kekaisiran untuk Uthman-Uthmaniyah. Dalam peran yang pertama, Inggris yang memimpin tentara sekutu berhasil menghasilkan kota ini setelah pertempuran Gaza ketiga pada tahun 1917. Setelah perang, Gaza dimasukkan ke dalam wilayah British Mandate of Palestine. Pada tahun 1930 dan 1940, Gaza mengalami perkembangan besar tengah dibangunnya daerah-daerah permukiman baru di sepanjang pantai dan daerah Tataran, Selatan Mampung Timur. Gaza diduduki oleh Israel selama enam hari pada tahun 1967 setelah mengalami tentara Mesir. Pada bulan September 1993, pemimpin-pemimpin Israel dan Palestinian Liberation Organization, BELO, menantangkan perjanjian Oso Accords. Perjanjian itu menghasilkan pemerintahan Palestina di jalur Gaza dan kota Yeriko di tepi barat. Jalur Gaza Jalur Gaza adalah sebuah kawasan yang tetap di pantai timur, tengah, yang masuk dalam bagian wilayah negara Palestina. Wilayah Palestina sendiri terdiri dari dua bagian, tepi barat dan jalur Gaza. Masing-masing faksi politik yang berbeda, fatal di tepi barat, hamas di jalur Gaza. Jalur Gaza berbatas dengan kota Mesir, misalnya Badaya, dan Israel, misalnya Timur dan Utara. Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 km, dan lebat 6-12 km, dengan luas total 6-35 km, luas total 365 km persegi. Demikian fakta alkitab mengenai kota Gaza yang banyak disebutkan dalam alkitab yang kini lebih banyak dikenal dengan nama Jalur Gaza. Gaza, wilayah Israel, atau Palestina? Taukah kamu bahwa ada 22 ayat dalam alkitab yang menyebut nama Gaza atau kota Gaza? Kira-kira di masa modern saat ini, Gaza tetap di mana ya? Apakah masuk dalam wilayah Israel atau di luar Israel? Lalu bagaimana ceritanya hingga nama tersebut terkenal dengan sebut wilayah atau jalur Gaza? Gaza bagian dari bangsa Filistin. Wilayah Gaza tidak bisa dipersiakan dari bangsa Filistin. Kisah bangsa Filistin tercatat dalam alkitab, dan dikenal sebagai musuh orang-orang Israel pada jaman dahulu. Meski nama bangsa Filistin memiliki kemiripan dengan Filip Palestina, namun ternyata orang orang Filistin sangat tahu memiliki orang Filistin. Tersebut, para imbuan yang bukan bahwa ini moyang orang Filistin ternyata bahasa dari bangsa Eropa, bukan bangsa Arab. Fakta tersebut diketahui setelah peneliti beberapa nama menganalisi DNA kuno yang dari 10 jasad situs kuburan arkeologika Filistin. Salah satunya, Cheng Von Jung, alai arkeogenetika dari Marksbrang Institute of the Science of Human History di China, Jerman. 10 jasad situs kuburan mereka ternyata berasal dari Yunani, Sardinia, Liberia, West Spanyol, dan Portugal saat ini. Temun ini menegaskan pernyataan bahwa pada awal jaman besi, orang orang Filistin bukan penduduk lokal, melainkan migran yang diakini bermula dari Eropa Selatan. Pada waktu itu, sekitar abad ke-12 sebelum masai, banyak kerajaan runtuh di Eropa, sehingga orang Filistin bermigrasi ke-11 atau wilayah Mediterian Timur. Gaza satu dari lima kota besar di Filistin. Gaza adalah sebuah kota di kanan kuno yang terletak di tepi bar daya. Dalam Alkitab, nama Gaza muncul pertama kali dalam kejadian 10-19. Penduduknya disebut orang Gaza. Wilayah Gaza sendiri terletak di batas selatan kanan, di bagian pantai. Kota ini menjadi satu dari lima kota besar yang ada di Filistin. Selain Askelon, Asdod, Ekron, dan Gat, lima kota ini disebut pentapolis dari orang-orang Filistin. Sempat menjadi wilayah suku Yehuda. Sewaktu orang Israel yang memasuki tanah perjanjian, kota Gaza dikuasai orang Filistin dan beberapa orang anak Kim di antara penduduknya, Yosua yang memimpin Israel saat menakutkan kota ini, masih menemukan orang yang enak tinggal di sana. Alkitab menggambar bahwa orang enak adalah orang-orang dengan para wakil untuk berlaku sesak. Meskipun Yosua memimpin aksi militer Israel sampai ke Gaza, kota itu tampaknya tidak terlibat dan tetap memiliki orang Filistin. Beberapa orang anak Kim juga tetap tinggal di sana. Gaza kemudian ditaklukkan oleh suku Yehuda yang kemudian wilayahnya didulik suku ini. Pada zaman Simpson, Gaza kembali masuk ke wilayah bangsa Filistin. Gaza menjadi kota berbenteng orang Filistin dengan sebuah rumah untuk menguja Dewa Dagon yang di atas atapnya. Dapat memuat kiri-kiri 3.000 orang. Hakim Simpson bergaul dengan seorang pelacur dari Gaza karena kekuasaan Israel atas Gaza hingga pada masa itu. Orang Filistin ternyata menawan Simpson dan memenjarakan dia di sana. Simpson lalu menerobohkan tiang-tiang penyangga dekedung dan membunuh banyak dari mentara mereka. Gaza dari masa ke masa. Kota Gaza yang sejak abad ke-15 sebelum masih terus mengalami perubahan dalam sejarah. Gaza menjadi salah satu kota tertua di dunia. Letaknya pada jalur utama pantai laut tengah antara Afrika Utara dan Mesopotamia. Menjadikan kota kunci dan perhentian penting untuk perdagangan dan perempah ke Laut Merah. Para penguasa di berganti pemerintah di wilayah tersebut dan disertai pengaruh budaya yang berbeda-beda. Gaza didominasi oleh beberapa suku bangsa dan kekaisiran yang berbeda sepanjang sejarahnya. Di bawah kekuasaan Romawi kemudian Bizantin, Gaza mengalami perdamaian. Dan berlaku-perlakuannya pada tahun 635 Masehi, kota sebuah menjadi tempat pertama di balas tina yang ditaklukkan oleh pasukan Rasidin di tahun 635 Masehi. Pada tahun 1516, Gaza dimasukkan ke dalam kekuasaan kekaisiran Utamania. Pada peran dunia pertama, Inggris yang memimpin tentara sekutu berhasil melayani kota ini. Dan setelah pertempuran Gaza ketiga tahun 1917, setelah perang, Gaza dimasukkan ke dalam wilayah British Mandate of Palestine. Pada tahun 1930 dan 1940, Gaza mengalami perkembangan besar dengan dibangunnya daerah-daerah pemukiman baru di sepanjang pantai dan daratan selatan maupun timur. Gaza diduduk oleh Israel selama perang 6 hari pada tahun 1967 setelah mengalahkan tentara Mesir. Pada bulan September 1993, pemimpin-pemimpin Israel dan Palestinian Liberation Organization menantangkan perjalanan Osset Records. Perjanjian itu menghasilkan pemerintahan di Palestina di jalur Gaza dan kota Yerko di tepi barat. Jalur Gaza Jalur Gaza adalah sebuah kawasan yang terletak di pantai timur dan tengah yang masuk dalam bagian dari wilayah negara Palestina. Wilayah Palestina sendiri terdiri dari dua bagian, tepi barat dan jalur Gaza. Masing-masing dikuasai faksi politik yang berbeda. Fatah di tepi barat dan Hamas di jalur Gaza. Jalur Gaza berbatas di Mesir di sebelah Badaya dan Israel di sebelah timur dan utara. Jalur Gaza memiliki sepanjang sekitar 41 km dan lebar 6-12 km dengan luas total 365 km persegi. Dengan fakta ilkitab mengenai kota Gaza yang banyak disebut dalam kitab yang kini lebih banyak dikenal dengan nama Jalur Gaza. Amin.